Sekarang Will lagi lanjutin percobaannya kegera yang namanya Koba. Pas lagi dikasih obat 113, si Koba berontak sampai selang obatnya lepas. Bahkan maskernya Franklin juga ikut lepas gara-gara kena tabok sama si Koba. Tapi untungnya masih bisa dikendali ini. Di rumah kerah, si Sar diserang sama monyet yang sejagoan. Akhirnya mereka berduapun dibius. Kemudian Will datang ke tempat Cesar. Cesar kira dia mau diajak pulang. Kecewa nih si Cesar. Dia jadi ngapus gambar jendelanya itu. Pas Don ngajak temen-temennya ke kandang monyet, ada salah satu temennya yang ditarik sama Cesar. Ternyata Cesar cuma mau ngambil pisau lipatnya tuh orang, buat dia buka kunci kandangnya. Dia keluar ke tempat main, dia ngeluarin si gorilla juga tuh. Cesar langsung ngejebak monyet yang sok jagoan itu dibantuin sama si gorilla. Akhirnya tuh monyet minta maaf ke Cesar. Malam itu juga, ternyata malam terakhir buat ayahnya Will. Ayahnya Will meninggal. Nah, di kantor udah kacau nih. Si bos mau langsung aja nyobain obatnya ke manusia. Padahal belum tau efeknya gimana ke manusia. Will jelas gak setuju. Dia mutusin keluar dari proyek itu. Si Franklin juga katanya udah gak masuk 2 hari karena sakit. Will nyoba nebus Cesar. Tapi malah Cesarnya gak mau pulang. Besoknya, Cesar ngeliat salah satu penjaga ngebuka kunci buat naik ke atas. Dan ternyata, Cesar menghafal kode itu dengan mudah. Dia buka jendela atap, dia berhasil keluar dari situ. Cesar pulang ke rumah, tapi cuma mau ngambil gas obat itu aja. Dia nyebarin gasnya ke seluruh kandang. Jadi, keesokan harinya, Cesar ngecekin satu persatu. Udah pada berubah apa belum? Maksudnya lebih pintar gitu. Si ketua penjaga rumah itu aja sampai bingung. Ngeliat kera-kera itu kayak lagi rapat gitu. Di scene ini, pertama kalinya Cesar bisa ngucapin satu kata nih. Saking marahnya, Cesar ngebukain semua kandang. Eh si Dot malah masih usaha ngelawan dia. Pas listriknya nyala, Cesar nyemprotin air ke Dot. Akhirnya, Dot tewas kena listriknya sendiri. Cesar sama semua monyet sekarang menuju genesis. Mereka mau ngancurin tempat itu. Will sama Caroline datang ke rumah kera. Ada satu penjaga yang selamat. Pas ditanya apa yang terjadi, dia cuma bisa bilang, keramu dia bisa berbicara. Si bos juga baru dikasih tau nih, kalau si Franklin meninggal karena obat 113 itu. Udah kesel proyeknya gagal, eh dia ngeliat kantornya porak-poranda. Sebagian monyet termasuk si gorilla ke kebun binatang, buat ngeluarin monyet-monyet yang ada di sana. Mereka lanjut lari-larian ke kota tuh. Mereka juga menghalangi polisi-polisi yang mau nangkapin mereka. Ternyata mereka semua ini mau ke Redwoods, hutan tempat mainnya si sisar. Di ujung jembatan, polisi udah siap menghadang mereka. Will sama Caroline juga sudah ada di jembatan itu. Will udah nebak, sisar pasti mau ke Redwood. Pasukan monyet ini mencar. Ada yang naik ke atas jembatan, nggak kelihatan nih, soalnya jembatan itu selalu berkabur. Polisi berkuda juga udah mau nyerang. Salah satunya, hampir aja dihabisi oleh gorilla. Mulunya disegah tuh sama si sisar. Ini para gorilla ngedorong bis gitu, sampai agak dekat ke polisi-polisi itu. Mereka semua fokus ke bis itu, dari atas monyet-monyet pada turun nyerang mereka. Ketika lagi marah banget, tiba-tiba sisar mendengar Will memanggil dia. Tapi tiba-tiba polisi yang dari helikopter itu mencar sisar. Sisar ngumpet, terus ngambil rantai pengait gitu. Dilempar lah itu sama sisar, sampai kena polisi itu. Sisar ditembakin nih, si gorilla langsung lompat ke helikopter itu, sampai akhirnya helikopter itu jatuh. Si gorilanya gak selamat, karena terlalu banyak kena tembakan. Akhirnya sampai mereka semua di Redwoods. Will juga sampai di situ. Will nyariin sisar, tapi malah ketemu si Coba yang udah mau nyerang dia. Untung si sisar datang, dan langsung mengusir si Coba. Abis itu Will langsung ngajak sisar pulang. Tapi sisar malah ngebisikin dia. Will kaget banget. Itu pertama kalinya ia benar-benar mendengar sisar ngomong. Akhirnya para kera-kera tinggal di Redwoods. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton